Rahasia si baju perak jelit sembilan. Jauh di depan rombongan orang-orang yang tengah memanjat ke atas ini, terlihatlah segulung bayangan tengah terbang seonteng asap melesat ke puncak juga. Itulah tian iadanya, siang-siang ia sudah menduga pasti kedatangan gadis dari luar perbatasan ini juga akan menuntut balas kepada Tuyong. Tanpa ayah lagi segera ia melesat naik ke atas lebih dulu. Sepanjang jalan ke atas ini dijaga ketat oleh anak buah sokah pang, entah yang terang atau pos-pos gelap tak terhitung banyaknya. Sekaranglah saatnya tian i menunjukkan hasil gemblengan ingmo selama berada di pulau elang tempoh hari, mengandal ilmu ringan tubuhnya yang lincah dan tangkas seonteng burung terbang, tanpa melalui jalanan pegunungan, tapi dia terbang berloncatan dari puncak pohon ke puncak pohon, dikembangkannya ginkang cengcoreng menutu layar tubuhnya meluncur secepat anak panah. Orang-orang di bawah hanya mendengar suara keresekan dari daun-daun pohon yang bergoyang, mana mereka tahu bahwa ada orang tengah menyelundup naik ke puncak dari atas kepala. Gedung besar bekas terbakar itu dikepung ketat juga. Terlihat oleh Tian Ikkim Tubutek Ong Sian Bing serta si walang kadung bisu juga di antara pengepung-pengepung itu. Sedemikian ketat kepungan dan penjagaan ini seumpama ada orang hendak melarikan diri dari gedung itu pasti takkan lolos. Tampak pintu besar gedung bobrok itu terpentang lebar, keadaan di dalam sangat gelap dan sangat sunyi. Agaknya kedua belah pihak sedang dalam keadaan gencatan senjata. Tian Ik mendekam di tempat sembunyinya, ingin benar segera ia masuk ke dalam gedung itu untuk menyelidiki, Tapi untuk terbang masuk ke sana menempuh bahaya di bawah begitu banyak pasang metu sungguh tidak mudah, Tengah ia bimbang dan bingung kera bagaimana harus bertindak, terdengarlah suara trompet keong dari bawah puncak sana dan semakin mendekat. Para penjaga di atas menjadi gempar dan berjaga-jaga. Ong Sian Bing dan Bisu segera memberi aba-aba menyuruh anak buahnya siap bersiaga di tempat masing-masing. Tak lama kemudian seorang cengteng berlari secepat terbang naik ke atas, Agaknya dia datang menyampaikan pemberitahuan dari pihak Soep Gah Pang. Tian Ik mendengar jelas dari tempat persembunyiannya. Agaknya diminta Ong Sian Bing jangan merintangi rombongan pendatang ini. Juga diberitakan bahwa si kebuang terbang Gow Tiong dan para sahabatik lain segera akan menyusul tiba. Suara bunyi keong semakin dekat, rombongan terdepan dari barisan aneh itu sudah tiba di atas, Dan di lain saat tampak pula gadis yang mengemban kayu perabuan leluhurnya itu. Setelah semua berada di depan gedung Bobrok itu, mereka beristirahat sejenak, Lalu salah seorang dari laki-laki berpakaian ketat itu maju ke depan pintu dan berseru lantang menghadap ke dalam gedung, Diminta Kim Kiam Gih Ihek keluar menjawab beberapa pertanyaan, Beruntun ia berkau-kau beberapa kali, tanpa mendapat layanan dari dalam gedung. Si walang kadung bisu maju memberi keterangan bahwa si baju perak itu kini sudah terjatuh dalam cengkraman lokasi yang Jin beserta begundalnya. Mereka tengah mengompres dan memaksa keterangan si baju perak tentang barang-barang yang telah dicurinya dari istana raja, Mereka tidak sudi bekerjasama dengan kesatuan bayangkara, Maka sampai saat itu setelah saling gempur beberapa kali untuk sementara waktu ini diadakan gencatan senjata. Terlihat gadis berpakaian berkabung itu membisiki apa-apa di telinga laki-laki itu, Lantas dia maju lagi ke depan pintu dan berteriak lagi, Lokasi yang Jin dari hut kongsi di Bansiusan harap keluar. Siapa kalian terdengar jawaban keras dari dalam? Kita datang dari luar perbatasan, sahut laki-laki berpakaian ketat itu. Setelah ditunggu tak terlihat orang keluar dari dalam gedung, Sekilas laki-laki itu berpaling ke arah gadis berpakaian. Duka itu, gadis itu sedikit manggut-manggut agaknya mengizinkan. Mendadak laki-laki itu lantas bersenandung, gelang emas menjago seluruh jagad, lidah hular melingkari kain ungu, ikat kepala membelit leher, pedang melintang langit cerah cemerlang. Nada senandungnya itu sangat aneh, tiada yang hadir mengerti makna dari senandungnya itu. Hanya terlihat gelok emas terampatan dengan Ong Sian Bing dan si walang kadung bisu begitu selesai mendengar senandung itu lantas melangkah maju dan berdiri tegak, wajahnya mengunjuk rasa kaget dan takut-takut. Tian Ih mengeram di tempat sembunyi, hatinya heran bertanya-tanya. Terlihat sebuah bayangan muncul di ambang pintu besar, orang ini berwajah merah laksana darah, sorot matanya berkilat-kilat, badannya mengenakan jubah panjang menjinjing tongkat besar, dia bukan lain adalah pendeta buas dari Tibet yang bernama Lokas Yang Jin. Di belakang Lokas Yang Jin mengintil dua orang, Tian Ih kenal kedua orang ini, mereka bukan lain adalah San Kei Ka dan Pau Kuk Tem. Sambil mengetukkan tongkat besarnya Lokas Yang Jin membentak keras, mana gelang emas dan lidah hular itu? Segera gadis serbab putih itu beringsut maju sambil mengemban kayu perabuan itu, dari dalam kantongnya dikeluarkan sebuah benda terus dikenakan di jarinya, di bawah cahaya matahari terlihat benda itu gemerdep, lalu sahutnya, gelang emas di sini. Walaupun jarak sembunyi Tian Ih agak jauh, tapi dia masih dapat melihat jelas benda di atas jarinya itu mirip benar dengan gelang dan cincin milik Pak Koseng dan Ban Ailing itu, tanpa merasa tergerak hatinya. Pikirnya, apakah perkumpulan gelap yang dikatakan oleh Hing Mo itu ada sangkut pautnya dengan gadis ini? Di mana sinar kemilau dari cincin emas itu berkelebat, kontan tubuh Lokas Yang Jin seperti mengkeret menjadi kecil, tampangnya yang buas dan sikapnya yang garang tadi seketika kuncup. Tampak ia maju selangkah sambil membungkuk tubuh memberi hormat ujarnya, apakah Nona juga silo? Memang aku silo sahut gadis itu dingin. Kalau begitu, tanya Lokas Yang Jin lebih lanjut. Jadi Nona adalah putri Nisi Hu Jin. Gadis itu sedikit manggut, suara Lokas Yang Jin semakin merendah dan hormat sekali, tanyanya, apakah ibumu dalam keadaan baik-baik saja? Badan si gadis sedikit tergetar, suaranya murung rada sedih, ibu sudah meninggal. Mendadak Lokas Yang Jin melangkah mundur, dilihatnya memang si gadis mengenakan pakaian berkabung. Begitu mengetukkan tongkat besarnya mulutnya mendesis entah apa yang digumamkan, rasa takut dan hormatnya tadi seketika hilang dan berganti pula dengan wajahnya semula yang garang seram dan menyeringai bengis. Gadis berkabung itu berkata, musuh besar yang mencelakai ibu adalah si baju perak yang telah terjatuh ke dalam tangan kalian itu. Sampai di sini taulah Lokas Yang Jin apa maksud kedatangan gadis berkabung ini. Maka segera jengeknya dingin, Nona, kunah sehati cepat-cepat saja kau pulang keluar perbatasan sana. Bahaya yang kau hadapi di kalangan Kang Ong sangat besar, apalagi kau seorang perempuan muda masa kuat menanggulangi tugas berat ini nadanya seakan-akan ia memperhatikan. Keselamatan si Nona, namun hakikatnya sikapnya sangat congkak dan mengandung ejekan dan memandang rendah. Jauh berbeda dengan sikap hormatnya tadi. Tiba-tiba si gadis berkata lantang, tidak. Hari ini juga aku harus membawa musuh besar itu kembali. Lekas kalian serahkan kepadaku, enak saja ia berkata seakan-akan ia bicara terhadap anak buahnya. Loka siang jin menyeringai seram, jengeknya, Nona lo. Aku bermaksud baik. Kalau kau ingin menuntut balas serahkan saja biar aku yang melakukan, elak pasti ku bunuh musuh besarmu ini, kau pulanglah dengan lega hati. Si gadis membantah tegas dan keras, tidak bisa. Hari ini aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri, kalau kalian tidak mau serahkan, aku bisa masuk membekutnya sendiri. Alis gombiok loka siang jin berkerut dalam, mendadak ia tertawa gelak-gelak, lalu ujarnya dingin, Nona, ketahuilah bahwa ibumu sudah mangkat. Janganlah kau bekerja secara sembrono. Kau ingin masuk membekuk orang. Tempat ini jangan kau samakan di luar perbatasan sana, jangan kau berlagak di sini. Gadis berkabung itu menjadi marah, bentaknya, loka, berani kau merintangi aku? Loka siang jin terkekeh-kekeh, Nona. Kau harus tahu diri dan melihat gelagak. Si baju perak itu sekarang berada di bawah cengkramanku, kita tengah memperbincangkan soal dagang mana boleh begitu saja kita serahkan kepadamu, dan lagi sedemikian banyak orang yang datang hendak minta si baju perak itu. Sejenak ia merandek, sorot matanya menyapu pandang ke sekelilingnya, dilihatnya sosiheng moai dan sekalian kesatuan bayangkara juga hadir di situ, wajah merah membara dari loka siang jin segera menampilkan rasa puas dan bangga. Katanya selanjutnya, tapi, orangnya tergenggam di tanganku, jikalau kamu berani main keroyok mengandal jumlah yang banyak, tidak ragu lagi tak akan kita bunuh, supaya semua orang menangkap angin dan bertangan kosong ancaman loka siang jin ini ternyata membawa pengaruh yang sangat besar. Tujuan utama para jagoan dari istana itu hanyalah untuk mengejar balik harta benda yang tercuri itu, tempat penyimpanan barang-barang itu hanya si baju perak seorang saja yang tahu, sudah tentu pihak bayangkara tidak ingin diamati. Sedang si piaphun dan adiknya serta colan pui hanya ingin minta keterangan tentang keselamatan ciohou pihak ketiga ini juga tidak mengharap diamati. Oleh karena itu untuk sementara kedua belah pihak masih mengukui pendapatnya masing-masing sampai tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya masih ragu-ragu hingga tertunda sampai sekian lama. Gadis berkabung itu maju selangkah sambil menghardik, loka, aku tidak peduli akan segala alasanmu itu, jikalau benar-benar kau tidak serahkan dia, segera aku turun tangan. Puluhan pengiringnya segera mengiakan serempak sambil merubung maju. Lokasian jin menjadi serba susah, katanya dingin sambil mengetukkan tongkatnya, baiklah, asal kau dapat mengalahkan tongkat di tanganku ini, si baju perak segera aku serahkan kepadamu. Belum habis ucapannya mendadak gadis berkabung itu sudah mencabut pedangnya, sebelah tangannya masih tetap mengemban kayu perabuan itu, mendadak tubuhnya berkelebat terus merangsak ke arah loka siang jin. Sedemikian lincah dan enteng sekali gerak-geriknya itu seumpama asap saja, diam-diam semua orang memuji dan kagum dalam hati. Demikian juga loka siang jin sendiri merasa terancam bahaya, tongkatnya diputar untuk menangkis serta melindungi bagian atas tubuhnya. Benar juga tenaga kekuatan jurus serangan pedang ini menindih turun dari atas, terang pedang dan tongkat saling beradu. Sebetulnya Tianyi hendak menggunakan kesempatan ini menyelunduk masuk ke dalam gedung, apa mau situasi pertempuran ini betul-betul menarik perhatiannya, Kera bertempur gadis jelita itu betul-betul mengejutkan hatinya. Dimana terlihat dengan sebelah tangannya saja si gadis mengerahkan tenaganya ke atas pedang menindih tongkat besar loka siang jin, bukan saja dia tidak tergetar mundur malah pedang itu lempang menindih turun sehingga tongkat sebesar mangkok milik loka siang jin itu semakin tertindih turun merendah. Terpaksa loka siang jin menyekal tongkatnya dengan kedua tangannya sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, paling-aling juga hanya kuat bertahan saja tanpa dapat mengangkat kembali. Pedang si gadis itu entah terbuat dari bahan apa agaknya bukan terbuat dari besi, di bawah sorot sinar matahari berkilauan menyilaukan mata, saking besar tenaga yang terkerahkan sampai pedang itu mengeluarkan suara mendengung. Sedemikian jauh dia masih kuat bertahan berada di atas angin. Semua penonton menjadi melongo dan kagum, karena belum pernah dilihatnya care bertempur semacam ini, apalagi seorang gadis muda jelita ternyata mempunyai kepandayan serta luekang begitu tinggi, ini benar-benar janggal namun kenyataan. Sekonyong-konyong si gadis menggerakan pedangnya meluncur menyelusuri batang tongkat lawan terus meluncur ke atas membabat lambung, jurus Cui Jin Siate ini benar-benar sangat cepat dan ganas sekali, hampir saja semua orang berteriak kejut. Betapapun lokasi yang Jin memang lihai dan tinggi kepandayannya, dalam saat-saat gawat terancam bahaya itu kakinya menggeser ke samping terus menendang pergelangan tangan si gadis. Tetap waktu si gadis berkelit tongkatnya itu juga lantas terangkat ke atas terus menyodok balik, sehingga ia dapat mengembalikan kedudukan yang seimbang. Tapi gerak pedang si gadis benar-benar hebat, di mana sinar pedang berkelebat secepat itu tahu-tahu sudah menutul dekat di depan muka lokasi yang Jin, betapa cepat samberan pedang ini laksana kilat saja dan perbawanya seumpama geledek menggelegar. Terang, sekali lagi tongkat besar lokasi yang Jin kena tertindih turun, tampak pedang si gadis itu memancarkan warna ke biru-biruan sungguh tajam dan menyilaukan mata. Dengan jurus Heng Tukim Liang, melintangkan belandar emas, tongkat lokasi yang Jin disanggah miring ke atas terus didorong maju. Si gadis merubah permainan pedangnya menangkis dan membabat miring. Tapi permainan tongkat besar loka ternyata cukup lihai juga dari dorong dirubah menjadi tutukan, tapi bukan ke atas sebaliknya menukik ke bawah terus menyerang bagian bawah badan si gadis. Tujuan serangan loka ini cukup keji dan kotor. Diam-diam Tian'ih mengumpat di tempat persembunyiannya melihat permainan licik pendepta jahat itu. Sementara itu, tampak badan si gadis mendadak berputar-putar secepat kitiran, terpaut serambut saja tongkat besar lawan menyerempet lewat di samping tubuhnya. Mulut Tian'ih berkecek memuji, diam-diam ia membatin, agaknya ginkang dan luwekang si gadis ini masih berada di atas kemampuannya. Setelah bertempur sekian lama bukan saja dirinya terdesak terus malah tongkat besarnya itu juga sudah pating suel, gumpil, hal ini cukup memalukan dan dari malu hatinya semakin geram, segera tongkat besarnya itu diputar sekencang kitiran sehingga angin meneru-deru sangat derasnya mengurung seluruh tubuh si gadis. Akan tetapi memang ginkang si gadis sudah mencapai taraf yang sempurna betul, di mana terlihat di antara samberan tongkat besar itu ia seluluk timbul dan berloncaran dengan gesit dan tangkasnya, sinar pedangnya yang kebiru-biruan itu juga kadang-kadang melesat keluar dan bergelebat menyilaukan mati semua penonton. Sekonyong-konyong loka siang jin menggerung keras, dengan dekat ia menyerang dengan jurus yang mematikan. Namun sebat sekali si gadis melompat mundur menghindar, sebelum loka sempat berganti napas, si gadis sudah merangsak maju dan menggempurnya semakin hebat. Di lain pihak San Keika dan Paul Kotem juga sudah melihat keadaan loka yang terdesak hebat itu, berbareng mereka melompat keluar pintu, ingin mereka turun gelanggang membantu, tapi terasa oleh mereka betapa cepat jurus-jurus serangan pedang si gadis itu, tiada lubang kesempatan bagi mereka dapat ikut menyeburkan diri. Bukan mustahil mereka sendiri nanti yang bakal menjadi korban dengan konyol, karena kekhawatiran ini sekian lama mereka menjadi ragu-ragu dan takut. Mendadak sinar biru melesat tiba, tampak loka cepat-cepat mengkeretakan kepala gundulnya terus mundur, untung dia masih dapat terhindar dari serangan ini, tapi secepat itu si gadis sudah menggerakkan tangan kirinya di mana kayu perabuan itu dibaling-alingkan di depan matanya, huruf kuning kemilau di atas kayu itu seketika menyilaukan mata loka siang jin, sedetik saja ia pejamkan mata lantas terasa sambar tajam pedang telah mengancam pundaknya keras lalu disusul pekik dan gerung kesakitan yang keras sekali sampai menggetarkan bumi rasanya. Seperti banteng ketaton loka mengayun tongkat besarnya menyerang ke depan, darah mengalir deras dari pundaknya yang terluka. Sambil mendelik segera loka berteriak keras, teman-teman, siap gorok leher bocah itu, terdengar suara beberapa orang mengiakan di dalam gedung bobrok itu. Cepat-cepat si gadis menghentikan aksinya, dia tahu pendekta jahat ini dalam keadaan terdesak pasti dapat melakukan apa saja yang diingini, kalau ia terlalu mendesaknya sampai mereka membunuh si baju perak, maka tiada harapan lagi dirinya dapat membunuh musuh besar itu. Bukan saja begitu, yang terpenting adalah tentang rahasia itu juga tidak dapat dikeruk keterangannya. Karena pertimbangan ini pedangnya diturunkan. Melihat ancamannya termakan, loka bergelak tertawa, metujulinya menyapu garang kesekelilingnya. Segera si tangan penembus awan IEU lihat bong tampil ke depan dan membentak, loka, kau bajingan ini, berani kau menahan pesakitan negara, apakah kau tidak takut melanggar hukum? Karena menahan sakit sampai wajah merahnya itu menjadi pucat kebiru-biruan, loka menghardik juga dengan geramnya, orang SIEU, kau sangka bapak pendekta ini takut kena perkara? Gertakanmu ini hanya dapat menakuti bocah kecil. Sekarang kenyataan si baju perak berada di cengkramanku, aku ingin mengapakan dia terserah kepadaku. Kalau kalian merasa ungkulan mari maju kemari, biar aku adu jiwa dengan kalian. Golok emas teran patan dengan Ong Sian Bing menjadi besar, bentaknya, loka, kau sudah siap belum? Bagaimana juga hari ini kita harus meringkus pelarian itu? Kau berani menahan dan memeras pelarian ik kita cari, apakah kau juga minta dihukum sekalian? Pergilah pikir-pikir biar masak, jangan kau nanti menyesal setelah kasep. Lokasi yang jin bergelak tertawa, ujarnya, Ong Sian Bing, tidak perlu kita banyak pikir, kalau berani berbuat berani bertanggung jawab, Gertak sambalmu ini hanya dapat menakuti anak kecil. Selalu aku menanti kalian di dalam rumah, maaf aku tidak bisa melayani kalian lebih lama lagi bersama Sankai Ka dan Paul Kotem mereka terus masuk ke dalam gedung bobrok itu. Sebetulnya Tian I hendak ikut menyelunduk masuk berbareng dengan loka bertiga ini, serta dilihatnya mereka mengundurkan diri dengan senaknya saja, niatnya menjadi batal, karena tiada kesempatan, terpaksa hanya berloncat ke lain tempat mencari kedudukan yang lebih enak di belakang gedung untuk bertindak lebih lanjut. Gedung bobrok yang dibangun di puncak Gunuling ini besar sekali, namun sebagian besar sudah roboh bekas terbakar. Di sebelah pojokan Tian I hendak menemukan sebuah lubang dua tembok yang sudah hambruk, samar-samar didengarnya di sebelah dalam ada suara orang berjaga. Sedang di luar tembok ada beberapa cengteng pihak suga pang yang mengawasi untuk menyusup masuk ke dalam di bawah pengawasan mereka, serta sekaligus harus dapat membekuk orang yang menjaga di sebelah dalam tembok adalah bukan pekerjaan gampang. Begitulah terpaksa Tian I harus mengulur waktu sampai tengah hari. Orang-orang yang mengepung di luar gedung agaknya sudah bersiap-siap hendak mulai menyerbu. Di kejauhan sebelah sana terlihat Ciu Yap Siang Jin sudah memberikan aba-aba, si walang kadung bisu dan si tombak sakti KHO Geliong juga tengah mendatangi. Tian I menjadi gelisah, karena gugupnya ini terlintaslah suatu akal dalam benaknya. Cepat-cepat ia tanggalkan jubah luarnya, terus dicarinya dua dahan pohon yang disilangkan lalu jubahnya disampirkan di atas kedua dahan yang bersilang itu, terus dilontarkan ke tengah udara. Seolah-olah sebuah bayangan orang yang melompat tinggi di tengah udara. Si walang kadung bisu dan tombak sakti KHO Geliong mengira ada orang dalam gedung yang berusaha melarikan diri, sebat sekali mereka segera melompat memapak maju. Dalam kesempatan secepat kilat inilah Tian I melompat tinggi menempuh bahaya. Sewaktu perhatian semua orang tertuju pada bayangan baju luarnya itu, secepat kilat ia meluncur masuk ke lubang tembok itu. Di belakang lubang tembok ini ada sembunyi dua orang, mereka juga tengah longak-longok tertarik oleh kejadian di luar, tak kira mendadak sebuah bayangan berkelebat di depan mati mereka lantas terasa badannya kaku dan linu tanpa dapat bergerak lagi. Cepat-cepat Tian I menyeret mereka ke tempat gelap, agaknya mereka adalah anak buah lokas yang jin yang mengenakan jubah pendeta juga, lekas-lekas Tian I melucuti pakaian salah satu orang terus dipakai. Baru selesai ganti pakaian, tak jauh dari tempat sembunyinya ini terdengar seorang berteriak memaki, kemana kedua bocah gentayangan itu? Di sini kosong melompong tiada orang jaga, kalau musuh bolos masuk mana dapat diketahui diam-diam Tian I melongo keluar, dilihatnya orang yang bicara ini adalah Kiu Kengpo adanya. Setelah marah-marah Kiu Kengpo memanggil beberapa orang untuk mengganti jaga di sini. Tian I menjadi lega hati, secara sembunyi-sembunyi segera ia mulai bergerak. Bangunan gedung ini memang besar dan rumit sekali bangunannya, banyak ganggang dan lekak lukuk. Yang dapat menyesatkan, keadaannya gelap dan lembab lagi, meskipun saat itu tengah hari bolong tapi dalam gedung harus menyumat obor atau lilin besar. Mengandal jubah pendeta samarannya ini Tian I agak leluasa bergerak mondar mandir kian kemari dalam gedung. Tampak kelompok demi kelompok sedikitnya terdiri tiga orang berjaga di setiap lobang tembok yang telah gugur. Karena menyangka Tian I adalah anak buah loka maka mereka diam saja tanpa menanyakan asal-usulnya. Selama berjalan-jalan itu Tian I melihat lohon kun Xiaowei dan Xiaowei Kong. Agaknya luka berat yang diderita oleh Xiaowei Kong waktu bertempur di pegunungan berbatu tempoh hari masih belum sembuh seluruhnya, gerak-geriknya kelihatan agak lamban. Samar-samar masih teringat oleh Tian I ganggang atau jalanan lika-liku dalam gedung itu, akhirnya dia tiba juga di ruang depan. Di sini terlihat Pau Kok Tem memimpin serombongan orang mengeram di belakang pintu, tak kelihatan adanya tawanan di antara mereka. Tian I semakin gelisah, dimanakah Tuyong disekap oleh mereka? Betapapun aku harus sudah menolongnya keluar dari sini sebelum rombongan di luar menyerbu masuk. Memutar ke sebuah lorong tiba-tiba pandangannya menjadi terang, tampak beberapa pendeta dan laki-laki tegap tengah berkeliling menjaga seorang berpakaian baju perak, pinggang si baju perak masih menyoreng pedang emasnya itu, orangnya tergantung di atas tembok dengan menundukan kepala, wajahnya tidak kelihatan jelas, agaknya dia jatuh pingsan. Tian I tidak berani sembarangan bergerak, sembunyi di tempat gelap dia berpikir kera bagaimana dia harus menolongnya. Dilihatnya dada si baju perak itu masih bergerak naik turun, jelas bahwa dia masih hidup, di bawah sinar pelita tampak air mukanya berwarna kuning, kabarnya memang Tuyong tengah jatuh sakit sehingga kena tertawan oleh musuh, agaknya berita itu memang kenyataan. Dilihat keadaannya yang lemah itu, agaknya penyakitnya rada berat, Tian I harus memeras keringat mencari akal kera bagaimana untuk menolongnya. Sekonyong-konyong tergerak hatinya. Pedang emas adalah warisan keluarganya yang turun-temurun, merupakan sebilah pedang pusaka yang tajam luar biasa. Kenapa setelah Tuyong tertawan pedang itu masih tersoreng di pinggangnya? Kalau toh loka takut si baju perak ini terjatuh di tangan para satuan bayangkari serta dijebloskan ke dalam penjara, mengapa pula masih membiarkan dia tetap mengenakan baju peraknya itu yang paling gampang dikenal orang? Secara teliti Tian I menerawangi keadaan yang dihadapi ini, akhirnya dia menaruh kecurigaan. Terdengar suara teriakan gemuruh di luar gedung, Situasi dalam gedung menjadi tegang. Tian I menambah kewaspadaan, terdengar suara loka siang jin membentak-bentak memberi perintah, cepat-cepat Tian I mengintil di belakangnya. Loka menyerukan para anak buahnya bersiap menyambut segala serbuan, lalu terdengar langkahnya memasuki sebuah ruangan samping. Tian I membayangi terus di belakangnya. Terdengar ia berseru ke dalam ruangan, Awas! Begitu mereka menyerbu masuk, segera kau bawa tawanan itu lari. Seorang tertawa dalam ruangan, sahutnya, siang jin tak usah khawatir, bangsat ini sudah terbelenggu kedua tangan dan kakinya, kunci ini seumpama pedang pusaka juga belum tentu dapat membukanya, apalagi dia tengah terserang penyakit, betapapun aku masih kuat mengekangnya. Jangan kau terlalu tak kabur terdengar seruan loka siang jin, nadanya berat dan serius. Para penyerbu itu ada termasuk putri binisi hujan dari luar perbatasan, pedang di tangannya itu tajam bukan olah-olah, bagaimana juga kau harus hati-hati jangan sekali-kali kau lepaskan tawanan ini sampai direbut oleh musuh. Terdengar orang dalam ruangan itu mengiakan berulang-ulang. Lantas terlihat loka melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Tianyi mendekam di tempat gelap, terasa suara dalam ruangan itu sudah sangat dikenalnya, begitu loka pergi jauh segera ia menggermat maju dan mengintip ke dalam. Sekali pandang kontan hatinya mengeluh dan girang juga. Ruangan yang tidak begitu besar ini diterangi sebatang lilin, lapat-lapat terlihat di pojokan sana meringkuk tubuh seseorang, kaki tangannya terbelenggu kencang dengan rantai dan kunci yang terbuat dari baja. Di sampingnya duduk seorang yang melintangkan pedang di depan dada tawanannya, wajahnya mengunjuk senyum sinis dan menyeringai kejam. Tianyi kenal orang ini karena di abukan lain adalah murid Pako Sengik bernama Ban Ailing itu. Sungguh di luar taunya bahwa bajangan tengik ini dapat melarikan diri sampai di sini, tak heran ia sangat kenal suaranya. Walaupun tidak melihat tegas muka orang yang meringkuk itu, tapi Tianyi kenal dan percaya betul bahwa orang itu pasti Tuyong adanya. Hatinya menjadi legat, dari tempat sembunyinya itu diam-diam ia berpikir mencari akal-kara bagaimana untuk menolongnya dari belenggu musuh ini. Memang pengaturan tipu muslihat lokasi yang jin ini harus dipuji. Di samping memancang seorang duplikat si baju perak di atas dinding, sedang si baju perak asli sudah terbelenggu dalam ruangan ini di bawah pengawalan ketat Ban Ailing. Begitu orang-orang luar menyerbu masuk, dalam keadaan pertempuran yang kacau balau, dengan secara diam-diam mereka dapat lebih leluasa menyelundupkan si baju perak asli ini keluar dari gedung bobrok ini. Tapi Tianyi yang sudah tahu tipu muslihat ini dengan tenang saja sembunyi di tempatnya tinggal tunggu kesempatan untuk turun tangan menolong orang. Mendadak di luar sana terdengar suara panah bersuitan, suara teriak bertempur juga lantas timbul di mana-mana. Sedang dari sebelah dalam gedung segera menghamburkan senjata rahasia keluar menyambut serabuan musuh, seketika terdengar teriakan dan pekek kesakitan bagi yang terluka dan mati konyol. Sigap sekali Ban Ailing menjinjing tawanannya. Tapi Tianyi segera mengayun tangannya menyambitkan senjata rahasia, sasarannya ternyata sangat tepat sekali. Terdengar Ban Ailing berpekek dan meraung keras, sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Bergegas Tianyi memburu masuk, di mana pedang pusaka pemberian ingmu itu berkilat, burgol dan belenggu di tangan kaki si baju perak jatuh berkerontangan. Legalah hatinya. Pekek raungan Ban Ailing yang keras itu mengejutkan semua orang dalam gedung itu. Pertama-tama lokas yang jin paling prihatin segera memburu tiba, di belakangnya terlihat gadis berpakaian berkabung dari luar perbatasan itu mengejar kencang di belakangnya. Timbul akal dalam otak Tianyi, cepat-cepat tangannya diayun menyambitkan senjata rahasia untuk memadamkan lilin dalam ruangan itu. Kontan ruangan itu menjadi gelap gulita. Karena ruangan mendadak menjadi gelap, kuatir dirinya terbokong, Loka dan si gadis berkabung itu lantas menghentikan langkahnya sambil mepek dinding tak bergerak. Cepat-cepat Tianyi menggagap ke bawah tapi yang terjamah ternyata tempat kosong, keruan bukan kepalang kejut hatinya. Ternyata si baju perak yang terserang penyakit dan Ban Ailing yang menggelepak di tanah tadi sudah menghilang entah kemana. Mungkinkah Suyung? Hanya pura-pura terserang penyakit, terus melarikan diri begitu mendapat kesempatan ini? Ataukah Ban Ailing yang masih kuat menyeret lari tawanannya setelah terluka parah? Tianyi tidak sempat berpikir lebih lama lagi, pertempuran dalam gedung bobrok itu kacau balau, susul-menyusul terdengar teriakan dan pekek kesakitan yang jatuh menjadi korban. Dalam keadaan yang mendesak ini Tianyi merasa dirinya berdiri di tengah ruangan di tempat yang tidak menguntungkan dirinya, maka gesit sekali ia melesat ke samping di tempat pojokan, sungguh di luar perhitungannya, begitu ia bergerak pedang pusaka di tangannya seketika memancarkan kilat kebiru-biruan di tengah kegelapan. Cepat-cepat Tianyi memasukkan ke dalam sarungnya. Baru saja hatinya merasa lega mendadak di sampingnya berkelebat percikan api, menerangi wajah loka siang jin yang berwarna merah darah itu, jarak mereka tidak lebih dari tiga kaki. Keduanya terperanjat dan berseru kaget terus melompat mundur. Ternyata hanya sepercik kilatan api itu saja loka siang jin sudah melihat jelas bahwa Ban Ailing dan si baju perak sudah menghilang jejaknya, tahu dia bahwa tempat ini tidak perlu dipertahankan terlalu lama lagi, maka sambil menggerung seram dia ayunkan tongkat bajanya terus menerjang ke arah pintu. Sementara itu, dalam kilatan api itu juga si gadis berkabung telah melihat terang pula, belum lagi tubuh besar loka siang jin menerjang tiba sampai di pintu, pedang panjangnya sudah melibat dengan serangan yang mematikan. Di lain pihak Tian I sudah sembunyi di pojokan, dilihatnya sinar pedang si gadis berkelebatan menyambar-nyambar, perbawanya sungguh hebat sekali sampai loka siang jin terdesak di pinggir pintu, pertempuran sementara berjalan seru-sulit ditentukan siapa bakal menang dan asor. Tak lama kemudian terdengar gadis berkabung itu membentak sekali, terlihat sinar kebiru-biruan pedangnya menyapu miring tongkat baja loka yang besar dan berat itu. Loka mendehem keras, agaknya berusaha sekuat tenaga hendak menyampok pedang lawan yang menindih kuat itu. Tapi seakan-akan pedang si gadis sudah lengket dengan tongkat bajanya, pedang itu ikut bergerak naik turun mengikuti gerakan tongkat besarnya itu, saban-saban sinar kebiruan berkelebat sedemikian lincah dan elok sekali dipandang matu dalam kegelapan itu. Diam-diam Tian'ih merasa kagum dan memuji dalam hati, usia gadis ini belum cukup 20 tahun namun sudah berkepandaian sedemikian tinggi, merupakan tokoh silat nomor wahid di kalangan Kangou. Tapi entah dia keluaran dari aliran atau golongan mana. Siapa pula nisi hujin yang diperbincangkan itu? Loka mengobat-abitkan tongkatnya semakin gencar, namun sedemikian jauh usahanya sia-sia karena pedang si gadis tak dapat dipentalkan copot, malah lambat laun tenaganya terkuras habis dan gerak-geriknya semakin lamban. Sungguh gusar dan gelisah Loka bukan main, mulutnya berkau-kauk dan memaki serta mengumpat kalang kabut. Tian'ih tertawa geli di tempat sembunyinya melihat kelakuannya itu. Sekonyong-konyong terlihat badan Loka siangjin yang tinggi besar itu mencelat tinggi ke atas, si gadis berkabung juga selincah tupai telah membayangi tiba, pedangnya itu membabak miring di atas pundaknya, tepat mengenai Loka di atas pundak Loka yang belum sembuh itu, saking kesakitan ia meraung sekuatnya. Mendadak ia menyeruduk tiba sambil menyodokan tongkat besarnya itu ke arah si gadis. Melihat kenekadan orang, sedikit bergerak saja si gadis sudah menyingkir ke samping sehingga Loka menubruk tempat kosong dan terus menyelonong keluar pintu. Di mana sinar kilat pedang bergerak, baru saja si gadis siap mengejar keluar, tiba-tiba terdengar Loka mengumpat caci dengan kerasnya. Terang di depan sana dia dicegat orang lagi dan terlibat dalam pertempuran pula. Langkah si gadis lantas berhenti di ambang pintu. Sebetulnya Tianyi hendak lari keluar, karena si gadis menghadang di ambang pintu diam-diam ia mengeluh, belum lagi bergerak, tahu-tahu si gadis melompat maju ke depannya, di mana ujung pedangnya bergerak, sinar kebiruan berkilat dengan tepat mengarah dadanya. Terpaksa Tianyi menggerakkan tangan menyampok, angin pukulannya masih sempat menangkis dan memunahkan serangan lawan, terasa olehnya kekuatan tenaga si gadis cukup besar. Terdengar si gadis berseru kejut dan heran, gerak pedangnya mendadak berubah membalik ke atas dengan jurus Hunho Afu Liu, membagi kembang mengebut dahan Liu, sinar pedang berkelebatan sangat aneh dan cepat serta tangkas sekali. Sudah tiada kesempatan bagi Tianyi untuk melolos pedang sendiri, kali ini dia tidak berani menangkis dengan pukulan tangannya. Tahu dia bahwa kepandayan ilmu pedang si gadis sudah mencapai kesempurnaannya, jurus pertama tadi lawan sudah menjajal kekuatan lewekangnya, maka cepat-cepat ia menggeser kedudukan sambil menyedot hawa mengkeretkan dada untuk meluputkan diri dari serangan jurus kedua ini. Belum lagi ia menghela nafas lega, sinar terang ke kuning-kuningan di atas kayu perabuan di tangan kiri si gadis. Tahu-tahu berkelebat di depan matanya, tanpa merasa Tianyi memandang ke arah sinar itu, matanya menjadi silau, dan pada saat itulah jurus pedang lawan dari gertakan berubah menjadi serangan sungguh. Dengan jurus Tok Siong Teng Heng, kelabang beracun terbang ke angkasa, tahu-tahu ujung pedangnya sudah mengancam di muka Tianyi. Tianyi berseru kejut terus melompat tinggi ke atas sambil mementang kedua tangan dengan gaya seperti elang hendak menubruk mangsanya. Tanpa disadari dalam menghadapi bahaya ini secara refleks ia keluarkan kepandaian pelajaran dari Ingmo. Di mana kekuatan terjangannya ini melanda si gadis berkabung sampai sempoyongan mundur. Jurus ciptaan Ingmo ini memang betul-betul hebat perbawanya, sedikit saja kaki si gadis terhuyung mundur, kesempatan ini cukup buat Tianyi menempatkan diri mepet dinding lagi. Hakikatnya Tia dan Nia Tia mencelakai si gadis rupawan yang mirip hanggi ini. Pada saat mana suara gaduh di sebelah luar sana mendadak sirap dan menjadi sunyi lalu terdengar seorang berteriak nyaring, Nonalo. Orangnya sudah ketemu di mana kau? Sejenak si gadis berdiam diri di ambang pintu. Dalam kegelapan itu Tianyi merasa bahwa orang tengah memandang ke arah dirinya. Untung hanya sebentar saja lantas sinar pedang menghilang, si gadis terus memutar tubuh lari keluar. Tianyi menghela nafas panjang. Terdengar seseorang berkata di luar sana, satupun tiada yang lolos, semua sudah dibereskan. Pesakitan ini juga sudah kita temukan, mari kita kembali dulu ke markas besar So Kepang. Itulah suara si tangan penembus awan Ye Uliat Bong. Lalu terdengar juga si kebuang terbang So Tiong bicara, Nonalo. Di mana kau tadi? Kau melukai si gunduloka dan mengusirnya keluar. Tapi mengapakah sendiri malah masih tinggal di dalam sana merande sejenak, tidak mendapat jawaban dari si gadis lantas ia menyambung lagi, apakah kau juga terluka? Terdengar suara si gadis merdu nyaring, tidak apa-apa. Aku memeriksa sebelah dalam sana, ku dengar kalian sudah menemukan orang, baru aku bergegas keluar. Memangnya Tianyi tengah khawatir dia akan membawa orang banyak untuk menempur dirinya, sungguh di luar dugaannya jawaban si gadis ternyata demikian, legalah hatinya. Tak lama kemudian suara So Tiong tengah memberi perintah kepada para cengtengnya untuk mengurus semua kawan-kawannya yang terluka atau yang sudah meninggal. Terdengar semua orang ribut setengah harian. Akhirnya Tianyi harus berfikir, cepat atau lambat pasti mereka akan mencari kemari, dirinya harus segera meninggalkan tempat ini. Baru saja ia hendak bergerak, derap langkah orang banyak sudah tiba di ambang pintu, cepat-cepat ia merapatkan tubuhnya ke dinding, bersiap siaga bila perlu segera turun tangan dan menerjang keluar. Tiba-tiba terdengar suara si gadis berkata, So Kong Chu, ruang ini sudah ku periksa, tiada apa-apa di dalam sana, derap langkah So Tiong dan lain-lain terus maju lewat depan pintu sambil menjinjing obor tinggi-tinggi. Derap langkah itu semakin jauh dan akhirnya suasana menjadi tenang kembali, agaknya semua orang sudah meninggalkan gedung bobrok ini. Waktu Tianyi keluar dari ruangan gelap itu, memang seisi gedung itu keluar semua tanpa ketinggalan seorang. Di tempat gelap sebelah sana mendadak terdengar suara orang memanggil, Tianyi, lekas kemari ikut aku lalu terlihat sebuah bayangan bergerak di pojok sana. Siapa kau bentak Tianyi? Jawaban orang di tempat gelap itu bernada girang, Aku adalah orang yang kau tolong tadi sekali berkelebat, menyusuri dinding terus berlari cepat ke arah kanan sana. Terpaksa Tianyi angkat langkah mengejar dengan kencang, akhirnya mereka sampai di belakang kebun gedung bobrok itu. Di tengah kebun terdapat sebuah perigi. Orang itu menggapet tangan di tepi perigi terus melompat turun ke dalam. Tianyi mengejar sampai di pinggir perigi, didapatinya itulah perigi yang sudah mati tanpa air, dengan membesarkan nyali ia pun terus loncat ke dalam. Perigi ini sedalam tiga-empat tombak, begitu kakinya menginjak tanah lantas terasa pergelangan tangannya dicengkram orang. Ternyata dasar perigi ini adalah sebuah lorong panjang di bawah tanah, keadaan di sini sangat gelap sampai lima jari sendiri juga tidak kelihatan, orang itu menarik Tianyi terus berlari-lari ke depan. Tianyi minta orang melepaskan tangannya, tapi orang itu tidak ambil peduli, katanya, sekarang pasti Ye Uliat Bong dan kawan-kawannya sudah tahu bahwa yang mereka ringkus itu adalah barang tiruan, sebentar lagi pasti mereka akan putar balik kemari untuk mengadakan penggeledahan besar-besaran. Biarkan mereka ribut dan bekerja banting tulang, kita mengumpat di sini dengan nyaman dan tentram. Kalau mereka juga masuk kemari mencari kita bagaimana? Tutup dasar perigi ini adalah buatan seorang ahli bangunan yang kenamaan, ditambah variasi yang dapat mengelabdoi pandangan orang, kurasa siapapun takkan dapat menemukan tempat ini. Seumpama tahu bila tidak tahu cara membuka pintu rahasia itu, seribu tenaga kerbau juga jangan harap dapat membuka tutup pintu rahasia. Lorong bawah tanah itu memang jauh dan panjang sekali, sekian lama mereka berjalan berlikah-likah tiada hentinya. Mendadak di depan sana terlihat sinar terang, agaknya seperti ujung lorong ini sudah sampai. Tiba-tiba orang itu berhenti, waktu Tian'ih melihat lebih tegas ternyata sinar terang itu bukan ujung dari lorong itu, tetapi adalah sebuah kamar batu dalam lorong itu. Di atas dinding kamar batu itu terporotkan beberapa butir mutiara besar yang berkemiluan memancarkan cahaya terang seperti di siang hari. Lantai dalam ruangan ini ditaburi permadani yang tebal dan mahal, di mana-mana terlihat peti dua besi, lemari pakaian, minuman dan makanan, buku serta segala keperluan hidup semuanya serba lengkap. Di atas dinding sebelah kiri tergantung pedang emas milik Tio Tian'i semasa hidupnya serta jubah dan pakaian peraknya. Perasaan gusar dan sirik Tian'ih masih belum hilang seluruhnya, mendadak ia bertanya, Kau ini Tuyang bukan. Apakah penyakitmu sudah sembuh? Wajah Tuyang mengunjuk senyum simpul, sahutnya tertawa, Mana aku terserang penyakit apa segala? Aku hanya ngapusi mereka saja. Kau tahu aku paling ahli dalam bidang ilmu rias, sudah tentu pura-pura sakit dengan wajah pucat sedikit adalah segampang membalikan tangan bagi aku, melihat Tian'ih bungkam, lalu ia menambahkan, Tian'ih, kalau kau suka belajar ilmu rias ku ini biar ku turunkan kepadamu. Tian'ih jadi berpikir, aku harus mengandar kepandaian silat yang ku pelajari untuk malang melintang dan mengangkat nama di dunia persilatan, buat apa mempelajari ilmu rias yang peranti mengelabui orang secara licik begitu. Dalam batin ia berkata begitu tapi lahirnya dia sungkan berkata, untuk menghilangkan rasa canggung ini ia berkata tawar, Terima kasih banyak, untuk itu kelak kita bicarakan lagi. Chu yang juga tidak ambil di hati akan sikap dingin Tian'ih ini, dia suruh Tian'ih duduk, diambilkan makanan dan minuman, sambil makan minum ia berkata sambil menunjuk mutiara-mutiara besar di atas dinding itu, jumlah mutiara di atas dinding itu semua 36 butir, 6 di antaranya adalah Yabing Chu, sedang yang lain juga merupakan mutiara mahal tak ternilai dari lautan timur sana. Waktu aku membangun dan memajang ruangan ini, meskipun udaranya segar, serta makan minum tidak kekurangan, tapi hanya disinari oleh pelita atau api lilin belaka. Sejak aku mencuri mutiara-mutiara itu dari keraton melihat, Tian'ih mengkerutkan kening, agaknya kurang sabar mendengar ceritanya itu, cepat-cepat ia mengalihkan pokok pembicaraan, katanya, Tian'ih, coba kau ceritakan pengalamanmu setelah berada di Hun Taishan. Terpaksa Tian'ih bercerita, serta mendengar bahwa di tengah jalan Tian'ih bertemu dengan putri tunggal Nisi Hu Jin, Tuyong berjingkrak kaget, serunya, wah celaka kalau dia juga datang. Untung aku tidak bersua dengan dia, kalau sampai ketemu, wah tentu berabedan panjang buntutnya. Tian'ih mulai merasa simpatik terhadap gadis berkabung yang berwajah mirip Hanggi itu, melihat sikap lalisah Tuyong itu, segera ia tanya, siapakah dia? Siapa pula Nisi Hu Jin itu? Dengan membekal kayu keperabuan dia mencari kau, ada dendam dan sakit hati apalagi di antara kalian? Nada Tuyong rada jengkel, sahutnya, justru bukan aku yang bermusuhan dengan mereka? Adalah bapakmu yang bangor itulah yang menimbulkan bencana ini. Tian'ih minta penjelasan. Dalam ruang bawah tanah itu keadaan terang-benderang di sinari cahaya mutiara mestika, seperti di siang hari bolong. Tuyong memboyong keluar arak simpanannya, mulailah mereka makan minum sekenyangnya, lalu mulailah Tuyong bercerita akan pengalamannya pada masa yang lalu. Ternyata pada empat ratusan tahun yang lalu, pada saat bangsa Mongol menyerbu masuk ke daratan tengah ini, timbul banyak pemberontakan di banyak tempat, di antaranya Pek Lian Kau, perkumpulan agama teratai putih, angkat senjata di kota Pianseng. Dengan kedok malaikat teratai putih sebagai perisai, ketua Pek Lian Kau memikat banyak rakyat jelata untuk menyanjung dirinya, dalam waktu singkat saja pengikutnya yang fanatik menjadi ribuan banyak, semua mengenakan ikat kepala warna merah, di mana-mana menimbulkan huru-hara dan bencana. Akhirnya pimpinan tertinggi mereka yaitu Hong Santong tertawan oleh musuh. Maka para pengikutnya yang setia dipelopori oleh Lo Ho Chiu mengangkat anak Hong Santong yang bernama Hong Lim Ji sebagai gantinya dengan nama Junjungan Siau Bingong. Mendirikan negeri Song dengan tahun Leong Hong, kota Hau U Chiu sebagai ibu kota. Sejak Hong Lim Ji menampuk pimpinan kekuatan Pek Lian Kau semakin berkembang biak dan tersebar kemana-mana seumpama jamur di musim semi, setelah malang melintang dan berkuasa penuh selama 13 tahun akhirnya kekuatannya mulai runtuh dan pecah melah. Pada permulaan dinasti Bing pada tahun Tian Kahi, seorang bernama Ong San dari kota So Chiu di Ciat Kang angkat senjata mengangkat diri sebagai tokoh pemerontak. Tak kala itu nama Pek Lian Kau sudah tidak murni lagi, banyak pengikutnya yang telah mendirikan lain-lain perkumpulan atau agama lain, dan pada saat itu yang paling terkenal adalah Hui Siang Kau. Demikian juga kekuasaan Ong San tidak lama, sejak ia tertawan musuh lantas di susul Ji Hang Hu ikut muncul, kekuatannya lebih besar dan kokoh, namun akhirnya juga menemui nasib yang sama. Namun demikian sejak saat itu, dalam kalangan masyarakat sering timbul kegaduhan serta kekacauan dari Anasir Anasir sisa-sisa pengikut Pek Lian Kau itu. Kira-kira ratusan tahun yang lalu, cabang aliran dari Pek Lian Kau itu mendadak bersemi di luar perbatasan, barisan yang baru terbentuk ini mengenakan ikat kepala putih sebagai pengenal dengan ikat pinggang ungu, dan mengenakan juga pertanda khas yaitu gelang atau cincin nular emas yang menjulurkan lidahnya. Perkumpulan ini menamakan dirinya sebagai Kim Ho An Kau, perkumpulan gelang emas. Menurut kabarnya secara turun-temurun Kim Ho An Kau ini mempunyai ilmu simpanan aneh yang khusus diturunkan kepada pimpinannya saja. Bukan saja disiplin mereka sangat keras, juga tindak tanduk mereka sangat ganas dan keji. Maka belum lama sejak berdirinya perkumpulan ini, pengikutnya bertambah banyak, kekuatannya semakin melebar masuk ke dalam perbatasan. Di saat mereka membangun dan memperkokoh kedudukan, dan sudah bersiap hendak mengadakan aksinya, tiba-tiba tersiap kabar angin di kalangan Kang Ho bahwa para pengikut Kim Ho An Kau yang berada di daerah Tionggoan banyak yang ditarik balik ke utara. Kabarnya dalam sarang mereka yang berada di luar perbatasan sana telah terjadi perubahan besar. Sejak itu Kim Ho An Kau lantas lenyap dan bubar tanpa bekas. Dan sebab musabab dari pembubaran ini katanya adalah karena ada beberapa tokoh silat dari angkatan pendekar kelas wahid telah meluruk datang dan mengobrak abrik markas besar mereka. Di bawah pandangan sekian banyak para pengikutnya, Seng Ketua telah dikutungi kepalanya dan dibawa pergi. Tapi rumput yang tidak dicabut sampai ke akar-akarnya akan bersemih lagi setelah kena hujan. Demikianlah pada 15 tahun yang lampau, tersiar kabar bahwa di luar perbatasan sana telah berdiri lagi suatu perkumpulan rahasia yang mungkin didirikan oleh sisa-sisa pengikut. Kim Ho An Kau dulu. Waktu itu Tio Tian Ki sudah mengasingkan diri di Tio Ghe Chang, entah mengapa tiba-tiba timbul niat isengnya mengajak Tio Yong pergi keluar perbatasan sana untuk menyirapi akan kebenaran kabar angin itu. Setelah mengalami berbagai rintangan dan bahaya akhirnya dapat diselidiki dengan benar bahwa perkumpulan rahasia itu memang merupakan duplikat dari Kim Ho An Kau itu. Akan tetapi tepat pada kedatangan mereka ini, Kim Ho An Kau sendiri juga tengah mengalami bencana di antara hidup atau mati. Bahwasannya sudah menjadi rahasia umum bahwa kaum pekelian kaum merupakan duri berbisa dipandangan masyarakat umum terutama bagi kaum persilatan dipandang sebagai aliran sesat. Maka bagi mata pendengaran kaum pendekar di mana ada bersemi suatu aliran yang bersumber dari aliran agama sesat ini begitu diketahui segeralah pasti ditumpas dan dilenyapkan dari muka bumi ini. Demikian juga kali ini, begitu mendengar bakal bersemi atau tumbuhnya lagi suatu perkumpulan rahasia yang bersumber dari aliran agama sesat ini, kaum pendekar segera mengerebek datang untuk menumpasnya. Baru saja kepalanya tongol-tonggol hendak keluar segera dapat disirapi oleh para pendekar dari Tiong Go An, segera diutus tokoh-tokoh silat tingkat tinggi untuk membubarkan atau menumpasnya habis. Tatkala itu orang yang diutus datang hanya dua orang, mereka adalah dua orang muda-mudi. Begitu sampai disarang Kim Ho An Kau langsung mereka menantang kepada ketua Kim Ho An Kau waktu itu yaitu Lo Leong. Lo Leong ini adalah suaminisi Hujan itu, bukan saja seorang yang cekatan yang pandai berpikir dan bekerja, ilmu silatnya juga lihai dan aneh. Namun sukarlah dijajaki betapa tingginya ilmu kepandayan muda-mudi yang menantangnya ini. Hanya diketahui bahwa mereka berdua datang dari arah barat, yaitu Gunung Tian San. Karena tidak mengetahui asal-usul kedua musuhnya ini, secara serampangan saja Lo Leong serta Nisi Hujan lantas menanggapi tantangan mereka. Belum lagi sepuluh jurus mereka bertempur, Lo Leong sudah terluka berat dan rebah di tanah. Nisi Hujan menjadi nekat dan menempur mereka mati-matian dibantu para tokoh-tokoh silat dari Kim Ho An Kau. Namun hebat memang kedua muda-mudi ini, bukan saja tidak gentar, mereka malah berkelahi semakin ganas seperti banteng ketaton, Setiap kepalan atau pedangnya bergerak pasti musuh-musuhnya kena direbohkan. Setelah bertempur setengah harian, banyak korban dari pihak Kim Ho An Kau berjatuhan, hampir seluruh gembong silat lihai dari Kim Ho An Kau mampus atau terluka berat. Sampai Nisi Hujan sendiri juga bertempur sampai titik terakhir dan rebah kehabisan tenaga. Sebetulnya pendekar muda pria itu sudah angkat pedangnya tinggi, sekali bacok saja pasti tamatlah riwayat Nisi Hujan ini. Tapi serta dilihatnya Nisi Hujan ini adalah seorang perempuan yang cantik jelita berkulit putih halus, hatinya menjadi tidak tega turun tangan, timbul belas kasihan dalam benaknya, pedang berkilau di tangannya sekian lama susah diturunkan. Harus diketahui bahwa pemudi yang menyertai pendekar muda itu ternyata adalah calon istrinya. Bahwasannya sifat perempuan memang rada dengki dan suka cemburu, berpikiran sempit lagi. Terutama dalam bidang asmara reaksinya paling tajam. Waktu itu dia melihat tegas sikap bakal suaminya itu, dia beranggapan bahwa tunangannya ini menaruh hati terhadap Nisi Hujan, keruan timbul rasa jelus dan cemburu dalam benaknya, saking tak tahan lagi mendadak ia menyentil pedang di tangannya, kering, waktu pedang itu jatuh meluncur tepat sekali memapas lobek sebagian jubah panjang di depan dada pendekar muda itu. Ini, suatu pertanda putusnya hubungan tunangan mereka. Waktu pendekar muda itu angkat kepala dilihatnya calon istrinya itu sudah berlari pergi secepat terbang tanpa menoleh kembali dan entah kemana. Sebetulnya kepandayan muda-mudi ini seimbang dan susah dibedakan siapa lebih tinggi atau rendah. Melihat orang tinggal pergi dengan penuh perasaan dengki dan cemburu, tahu dia bahwa sedikit kesalahan tindak tanduknya itu telah menimbulkan kesalahpahaman. Di jemputnya pedang pusaka bakal istrinya terus diselentik nyaring sambil bersuit panjang dan keras memekakkan telinga. Sedemikian nyaring suitannya itu seolah-olah menembus angkasa sampai mengejutkan burung dan marga satwa di alas pegunungan. Setelah ditunggu sejenak tidak mendengar sesuatu reaksi apa, dia insaf bahwa calon istrinya itu memang sudah bertekad bulat memutuskan pertunangan ini, tiada harapan untuk rujuk kembali, apa boleh buat digulungnya pedang pusaka emasnya diikat pinggangnya, terus mengempit tubuh loliong dibawa pergi dengan cepat. Peristiwa ini terjadi pada 20 tahun yang lalu. Waktu itu semua pengikut Kim Hoan Kau kebetulan berkumpul, tapi betapapun banyak jumlah mereka juga tidak berguna, karena kepandayan pendekar itu sudah mencapai kesempurnaannya seumpama Dewa Malaikat. Meskipun terang-terangan dia menggondol pergi ketua mereka loliong, tapi tiada seorang pun yang berani maju merintangi. Sejak saat itu, nama Kim Hoan Kau tenggelam lagi dan tak terdengar pula jejaknya. Waktu Tio Tianqi dan Tuyung memburu tiba, sisa-sisa terpendam dari kaum Kim Hoan Kau itu menyembunyikan diri di alas pegunungan Tiang Pek San, mereka masih menjunjung Nisi Hu Jin sebagai pimpinan. Lima tahun sudah berlalu sejak Loliong digondol pergi oleh pendekar muda itu, namun tiada terdengar kabar beritanya. Nisi Hu Jin merupakan kaum cendekiawan serta gagah dari kalangan wanita, di bawah perintahnya, dia kekang para anak buahnya untuk berdikari di alas pegunungan yang terpencil dari halayak ramai. Meskipun markasnya itu tidak begitu besar dan luas, namun semua dapat diaturnya dengan rapi dan beres. Mengingat pengalaman yang sudah berulang kali terjadi terutama mereka lebih waspada menjaga diri dan takut gangguan luar, maka sedapat mungkin mereka merahasiakan sekali tempat persembunyian ini. Lima tahun lamanya Nisi Hu Jin menggembeleng diri mempelajari pelajaran peninggalan para cakal bakal pendiri Kim Ho An Kau yang serba unik dan aneh serta keji lagi. Setiap detik selalu diingatnya untuk menuntut balas. Tapi sejak peristiwa itu, sepasang muda-mudi itu juga terus menghilang jejaknya, meskipun sudah beberapa orang anak buah Kim Ho An Kau menyelundup ke dalam perbatasan untuk menyelidiki, semua kembali dengan hil. Seolah-olah kedua pendekar muda itu sudah mengasingkan diri atau mungkin juga sudah meninggal dunia. Dengan bekal sepasang pedang pusaka yang ditinggalkan oleh sepasang pendekar muda-mudi itu, selalu Nisi Hu Jin membekal di atas tubuhnya untuk melatih semua anak buahnya, dalam waktu singkat saja ilmu silat mereka maju pesat sekali. Di samping itu tidak lupa ia tetap mengutus para penyelidiknya menyelundup ke dalam perbatasan untuk menyirapi segala kemungkinan yang harus dicurigai. Sebentar saja lima tahun telah silam, wanita bercita-cita tinggi dan berpambek besar ini masih kuat menahan kesabaran dirinya, besar harapannya bahwa seng suami masih belum meninggal dunia dan ada kemungkinan dapat pulang kembali. Kim Ho An Kau akan bersemih lebih subur dan mengembangkan sayapnya lebih lebar, dan yang terpenting adalah menuntut balas kepada sepasang pendekar muda-mudi itu. Lima tahun lamanya, bukan saja kabar berita loliong tidak terdengar, sepasang pendekar muda-mudi itu juga telah menghilang jejaknya. Sementara itu, kekuatan Kim Ho An Kau di alas pegunungan Tiang Pek San tiap hari bertambah kuat dan segar kembali. Ketenaran nama Nisi Hujan mulai tersebar dan menggetarkan dunia persilatan. Terbalik dari maksud Nisi Hujan semula, dia berharap dengan ketenaran namanya serta bangunnya kembali Kim Ho An Kau ini akan memancing keluar kedua musuh besarnya itu, maka mulai dia mengencerkan belenggu atau disiplin perkumpulannya, keruan secepat jamur menjalar di musim semi, Kim Ho An Kau telah melebarkan sayapnya ke dalam perbatasannya, para tokoh-tokoh silat dari daerah Tiong Go An juga sudah mendengar selentingan kabar ini. 15 tahun yang lalu nilai atau mutu kepandayan silat tokoh-tokoh di daerah Tiong Go An ini rada mundur dan rendah, mereka yang benar-benar lihai rata dua pergi mengasingkan diri dan tidak mau mencampuri urusan dunia lagi. Oleh karena itu, Kim Ho An Kau yang dipimpin Nisi Hujan ini semakin mendapat angin, sebaliknya kalangan persilatan Tiong Go An semakin kuncup dan segan mendengar bahwa kepandayan Nisi Hujan katanya bagaimana lihai dan ganas, tiada seorang pun yang berani menempuh bahaya atau mempelopori memimpin tokoh-tokoh silat kenamaan untuk menumpasnya. Semakin hari nama kebesaran Nisi Hujan bagai geledek di siang hari bolong, keganasan dan kekejaman anak buahnya juga semakin menjadi-jadi. Dari kabar mulut ke mulut ini dikatakan betapa hebat dan tinggi kepandayan Nisi Hujan itu, sampai akhirnya menimbulkan minat Tio Tianqi untuk belajar kenal. Begitulah bersama Tuyung, Tio Tianqi dapat menyelundup ke daerah tiang peksan mengandal ilmu Rias Tuyung itu, mereka menyamar sebagai anak buah Kim Ho An Kau. Secara kebetulan kedatangan mereka hari itu adalah pembukaan hari raya, semua anak buahnya berbondong-bondong berkumpul di depan berhala besar untuk menyembah kewibawa Nisi Hujan. Tianqi juga ikut bergerombol di antara orang banyak, dilihatnya betapa cantik kerupawan Nisi Hujan itu, merupakan perempuan yang paling cantik yang pernah dilihatnya selama ini. Justru kelemahan Tianqi adalah suka iseng dan bangor, begitu melihat Nisi Hujan ini serasa seluruh tulang ulangnya copot semua badannya menjadi lemas seperti hampir lumer, kedua matanya terlongong-longong memandang ke arah Nisi Hujan, kedua kakinya itu seperti terpaku di atas tanah tak mau tinggal pergi. Melihat sikap linglung kawannya ini segera Tuyung menyeretnya pergi. Sesampai di tempat sunyi, Tianqi bilang bahwa hatinya sekarang telah terpincut benar kepada Nisi Hujan itu, betapa juga aku harus dapat memetiknya sebagai istri. Tuyung sendiri juga memaklumi akan watak Tianqi, sesuatu barang yang hendak di jamahnya bagaimana juga harus dapat dilaksanakan. Hanya sekarang mereka menghadap Nisi Hujan yang kenamaan dan agung, apakah sedemikian gampang dapat terlaksana? Untuk beberapa hari lamanya, Tianqi menjadi lesu dan tiada selera makan minum serta tak dapat tidur, sepanjang hari bertopang dagu melamun, sampai badan menjadi kurus. Sementara itu, Tuyung terus menyamar menjadi umat Kim Hoan Kau itu, hari demi hari semakin luas pergaulannya sampai para pengiring dan pelindung terpercaya dari Nisi Hujan juga sudah dikenalnya dengan baik, dari mulut mereka ia menyirapi dan mencari tahu tentang segala keadaan hidupnya sehari-hari. Akhirnya diketahui bahwa sejak lima tahun yang lalu setelah suaminya terluka dan diculik pergi oleh musuh, hatinya menjadi keras dan teguh dalam tindak tanduknya. Keadaan hidupnya sehari-hari juga sangat sederhana dan keras dalam disiplin, meskipun usianya masih muda tapi dia seorang perempuan lurus dan teguh imannya tidak pernah bertindak nyeleweng sebagai perempuan cabul umumnya, sekian tahun sudah dia dapat mensucikan diri, titik kelemahan inilah yang tengah diincar tapi ternyata kurang tepat. Untuk dapat melaksanakan rencananya, dasar Tuyung ini berpikiran panjang dan otaknya encer, akhirnya terpikirkan olehnya suatu tipu muslihat yang rada keji tapi juga harus menempuh bahaya dengan segala risiko yang besar. Yaitu dia mengubah wajah dan bentuk Tio Tian Ki menjadi Kim Hoan Kau Chu Lo Leong yang telah hilang itu, Lo Leong pulang dari rantau untuk berkumpul kembali dengan Nisi Hujan. Maka mulailah Tuyung mempersiapkan segala pekerjaan dari berbagai tempat dan mulut-mulut anak buah Kim Hoan Kau yang berusia agak kelanjut dia mencari bahan-bahan yang diperlukan mengenai riwayat hidup Lo Leong serta Nisi Hujan, hobi serta kesenangan hidup mereka berdua, bagaimana cara Kim Hoan Kau bangkit kembali, serta undang-undang dan peraturan Kim Hoan Kau, sampai siapa-apa yang menjadi sanak famili Lo Leong, anak buah kepercayaannya serta segala tetek bengek yang terkecil juga telah dicari tahu. Lalu secara tekun dia membantu Tian Ki untuk mengingat dan mengapalkan di luar kepala. Maka mulailah Tuyung merias Tian Ki menjadi Lo Leong mencontoh gambarnya semasa hidup. Kira-kira satu setengah bulan kemudian baru segala persiapan rencana ini dapat terlaksana. Kini Tian Ki sudah berganti rupa persis benar dengan bentuk dan rupa Kim Hoan Kau Kau Chu Lo Leong semasa hidup dulu. Setelah Tian Ki meninggalkan daerah Tiang Pek San, beberapa hari kemudian Tuyung mulai menyebar kabar angin di daerah kekuasaan Kim Hoan Kau itu. Dikatakan bahwa Kau Chu ternyata belum meninggal dunia sejak tertawan dulu. Sekarang sudah terdengar kabarnya di dalam perbatasan bahwa dia orang tua tengah menuju kemari pulang ke markas besar. Hanya selama beberapa tahun ini disekap oleh pendekar muda itu di alas pegunungan yang sunyi serta mendapat siksaan yang berat, sehingga otaknya sedikit bebal dan lemah hurat syaraf, banyak kejadian atau pengalaman yang lampau sudah banyak terlupakan olehnya. Berita ini segera mengemparkan seluruh daerah kekuasaan Kim Hoan Kau itu. Kejut dan Girang Nisi Hujian bukan main, segera ia utus rombongan para umatnya untuk pergi menyirapi kebenaran berita ini. Betul juga, tak lama kemudian ia mendapat laporan bahwa Kim Hoan Kau Kau Chuloliong sudah ketemu di markas besar lama Kim Hoan Kau dulu yang terletak di sekitar sungai Jongno. Betapa Girang Nisi Hujian sulit dilukiskan dengan kata-kata, cepat-cepat ia pimpin semua anak buahnya pergi menyambut kedatangan Seng Kau Chuloliong. Itu memasuki daerah Tiang Pek San sepanjang jalan semua umat dan pemeluk agama Kim Hoan Kau ini menyambut dengan meriahnya. Chuliong juga tercampur baur di antara sekian banyak orang itu. Melihat keadaan dan sikap Tiang Ki yang girang-girang linglung seperti orang kehilangan ingatan, diam-diam ia memuji akan permainan sandiwara yang pura-pura ini. Setelah Seng Kau Chuloliong kembali, betapa besar sayang dan cinta kasih Nisi Hujian terhadap suaminya ini, dengan tekun dan sabar ia layani semua keperluan serta memberikan obat-obatan yang mahal-mahal. Terkabulah angan-angan Tio Tian Ki, hidup dalam kesenangan dan pelukan perempuan ayunan jelita, ia nikmati segala kemewahan dan hidup bahagia. Dengan kedudukannya sebagai kaucu muda saja ia memilih 10 orang sebagai pengawal pribadinya. Chuliong adalah kepala pimpinan 10 orang itu. Setiap saat ia selalu mendampingi di samping kaucu palsu ini, setiap kesempatan digunakan untuk berunding dan mengatur rencana dan tipu daya. Mimpi juga Nisi Hujian tidak menyangka akan tipu muslihat yang jahat dan keji ini, dia anggap bahwa Tio Tian Ki adalah suaminya dulu yang tulen, sedikitpun ia tidak sadar bahwa dirinya sudah terjebak ke dalam pelukan pemuda bangor dan cabul ini. Mendapat pelayanan yang luar biasa dan hidup dalam kesenangan yang berlimpah-limpah ini Tian Ki menjadi lupa daratan, sudah berulang kali Tuyung memujuknya untuk kembali ke selatan, namun Tian Ki berkukuh tidak mau. Apa boleh buat, Tuyung khawatir kalau Kim Hoan kaucu tulen benar-benar belum mati dan kebetulan kembali, tulen dan palsu segera akan kenangan, saat itu untuk lari juga tidak mungkin lagi. Maka wanti-wanti ia berpesan kepada Tian Ki untuk selalu waspada dan hati-hati. Seorang diri lantas ia sering keluar mencari dan menyelidik, besar harapannya bisa mendapat kabar akan jejak Lo Liyong itu, supaya segera dapat membunuhnya untuk menutup mulutnya. Dalam pencariannya itu secara kebetulan ia sampai di daerah sekitar markas besar lama Kim Hoan kau yang terletak di hulu sungai Jongho itu. Di mana ditemui Kim Hoan kau kaucu Lo Liyong yang tulen benar-benar telah pulang. Hanya orang ini cacat sebuah kakinya, wajahnya juga sudah terbakar hangus sangat jelek rupa, para anak buahnya di sekte selatan sini sudah tidak kenal lagi pada ketuanya yang lama ini, dianggapnya dia seorang jahat dan gila pikiran, berani memalsu dan mengakui sebagai suami Nisi Hujin. Ini benar-benar suatu penghinaan besar, tanpa banyak cingcong lagi, beramai-ramai mereka meringkus dan membelenggunya siap hendak dikirim ke tiang peksan dan diserahkan langsung kepada kaucu untuk dijatuhi hukuman yang setimpal. Kedatangan Tuyung tepat pada saatnya, diam-diam ia bersyukur dalam hati. Malam-malam waktu para penjaga kurang siaga dengan kepandainya yang lihai itu, ia tolong keluar orang itu. Pura-pura menjadi seorang pendekar kelana yang suka menolong yang lemah. Keruan orang itu girang bukan main, saking terima kasih segera ia menutur semua peristiwa yang telah dialami sekian tahun ini kepada Tuyung. Sejak tertawan oleh pendekar muda dulu ternyata Loliong dikurung dalam sebuah gua di atas sebuah puncak yang terletak di perbatasan sucuan. Dua ekor burung bangau besar selalu menjaga di luar gua memberi makan dan minum serta mengawasi segala gerak geriknya. Begitu hari demi hari dilewatkan dengan perasaan sunyi di atas puncak pegunungan, lambat laun lukanya mulai sembuh, hanya luka di paha kirinya oleh kebasan pedang itu sangat parah. Mekipun Seng Bangau telah menyarikan daun-daun dan rumput obat-obatan, tapi hasilnya nihil, malah daging sekitar lukanya itu membusuk dan merambat semakin besar. Bangau besar itu pula yang mencucuki daging yang sudah membusuk itu sampai kelihatan tulang putihnya, dan karena tiada harapan sembuh lantas pahanya itu dipotong dan cacatlah kakinya untuk selama-lamanya. Setelah dia biasa menggunakan tongkat, terasa juga bahwa lukangnya sudah mulai pulih seperti sedia kalah, diam-diam ia mencari daya untuk melarikan diri. Tapi penjagaan kedua Bangau besar itu sangat ketat, belum pernah Loliong diberi kesempatan untuk bergerak secara bebas. Penaganya juga besar luar biasa, terbangnya juga pesat sekali, tahu dia bahwa betapapun dirinya bukan tandingan kedua burung besar ini, maka sekian lama dia tidak berani menempuh bahaya. Lima tahun kemudian terjadi pada suatu hari cerah, dari dalam gua kediamannya Loliong melihat kedua Bangau itu tengah bercanda gurau di tengah udara, mendadak dilihatnya dari arah langit sebelah barat sana terbang mendatangi seekor Bangau yang lebih besar lagi, begitu melihat Bangau yang mendatangi ini, kedua ekor Bangau itu seakan-akan ketemu dengan sanak familinya, bercewotan dan memekik-mekik dengan riangnya terus terbang menyambut. Kedatangan Bangau besar itu agaknya menyampaikan berita apa, sekian lama ketiga ekor itu berkauk-kauk seperti sedang bicara, lalu hingga di atas tanah terus bergulingan dan berloncatan di puncak pegunungan batu cadah sehingga bulu-bulunya berodol dan badannya penuh luka-luka. Agaknya mereka mendapat suatu kabar jelek apa, saking duka dan sedih lantas mereka menyiksa diri dengan melukai seluruh badan sendiri. Loliong membatin dalam gua, mungkin Bangau besar itu datang membawa kabar bahwa majikan muda mereka itu telah wafat, maka ketiganya menjadi berduka begitu rupa, ternyata benar juga dugaannya, tak lama kemudian ketiganya lantas terbang tinggi ke tengah udara sambil berpekik panjang terus terjun keras meluncurkan tubuhnya menumbuk batu-batu gunung untuk bunuh diri. Meskipun sejak saat itu Loliong mendapatkan kebebasannya, tapi serta melihat betapa gagah perwiranya ketiga ekor binatang itu, hatinya kebat-kebit dan terpesona sekian lama, timbul rasa kagum dan sayang dalam hatinya, seketika hilang perasaan dengki dan benci terhadap kedua ekor Bangau yang selama lima tahun ini sedemikian ketat menyiksa dirinya, lalu dia meronta dan berusaha turun gunung untuk pulang keluar perbatasan. Karena kekurangan sangu dan kakinya cacat lagi, maka keadaannya sangat mengenaskan, sepanjang jalan dia minta-minta dan kenyang menderita, setelah susah payah akhirnya sampai juga di luar perbatasan. Siang berganti malam, malam berganti pagi, tiada sesuatu yang abadi dalam dunia ini. Selama lima tahun keadaan di mana-mana sudah banyak berubah. Sesampainya di hulu sungai Jongho ternyata bahwa markas besar Kim Hoan Kau telah berpindah tempat, anak buahnya yang menjaga tempat lama ini juga sudah tidak mengenal ketua lamanya lagi. Malah secara semena Mene menuduh dan menghinanya sedemikian rupa. Setelah mendengar ceritanya yang panjang lebar ini, diam-diam Tuyung juga merasa kagum dan salut dalam hati, kebesaran tekat dan keteguhan hati orang ini susah dicari bandingannya. Tapi betapapun juga demi keselamatan Tian Qi, terpaksa dia harus turun tangan membunuhnya. Maka Tuyung pura-pura merasa simpatik dan kasihan, dengan relah hati dia menyanggupi untuk melindungi dan mengantarnya ke pegunungan Tiang Pek San. Lo Leong sangat berterima kasih, dianggapnya Tuyung sebagai sahabat kekal dalam rantau yang penuh derita dan siksaan. Di tengah jalan terpaksa Tuyung menguatkan hati turun tangan, dia suguhkan secawan arak yang telah dicampuri obat yang dapat membuat kehilangan kesadaran dan menjadi gila, dilihatnya Kim Hoan Kau Chu Lo Leong menghabiskan secawan arak itu, secepat arak obat itu bekerja kontan dia jatuh pingsan. Karena menyesal dan terketuk hatinya sebelum tinggal pergi Tuyung, tinggalkan uang perak di sampingnya, terus langsung kembali ke Tiang Pek San. Secara rahasia ia beritahukan pengalaman ini terhadap Tian Qi, dibujuknya Tian Qi supaya segera mencari alasan untuk meninggalkan tempat itu. Tapi Tian Qi benar-benar sudah terpincut pada nisi hujan dan mabuk kesenangan dan mana mau dia pergi begitu saja meninggalkan kesenangan hidup yang berlimpah-limpah ini. Apalagi diketahui bahwa kau Chu yang asli kini telah dicekoki arak beracun dan menjadi gila, lebih besar dan lega hatinya, diutarakan bahwa dia akan terus hidup di Tiang Pek San ini tanpa kembali lagi ke Semno Tiok Keh Cheng. Begitulah tahu-tahu setengah bulan telah berlalu tak terasa sejak kedatangan mereka tempoh hari, hitung-hitung mereka sudah selama setengah tahun berada di pegunungan Tiang Pek San itu. Sejak meracuni Loliong sehingga menjadi gila, hidup Tuyung menjadi kurang tentram, selalu terasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Hari itu Tian Qi mengusulkan supaya Beramai-ramai mereka pergi berburu binatang, Nisi Hu Jin sangat penurut terhadap segala permintaan suaminya ini, segera ia perintahkan anak buahnya mempersiapkan segala keperluan. Tak lama kemudian rombongan mereka sudah berderap langkah di tengah pegunungan yang hijau permai. Segera anak buah Kim Ho An Kau disebar keempat penjuru lalu menambuh gembreng dan memukul tambur untuk mengejutkan binatang dalam hutan. Sekonyong-konyong dari semak belukar sebelah dalam hutan sana menggelundungi suatu benda. Tian Qi sudah pentang busur hendak memanah. Tapi pandangan Nisi Hu Jin lebih tajam, buru-buru ia berseru menjegah, tahan, itu manusia. Semua orang terkejut dan menatap tegas, memang yang menggelundung keluar itu adalah orang yang berjambang baut lebat dengan rambut awut-awutan, pakaiannya compang camping kotor dan kemal, sebelah kakinya cacat lagi, badannya penuh luka-luka lecet dan bekas-bekas gigitan yang masih merembeskan darah. Terlihat orang itu merangkak bangun dan berdiri tegak di tengah hutan, sepasang matanya mendelong mengawasi wajah Nisi Hu Jin. Sekali pandang saja lantas Tuyung bercekat hatinya, jantungnya serasa hendak meloncat keluar karena manusia seperti setan ini bukan lain adalah kim hoan kau cu asli lo leong adanya. Sudah tiada kesempatan untuk berpikir panjang lagi, cepat-cepat Tuyung merogoh keluar segenggam senjata rahasia berbisa, belum sempat ia taburkan senjatanya, terdengar lo leong berteriak sambil mendulik, Xiao Yan, Xiao Yan lalu terlihat tubuhnya tersendat ke belakang kena sambitan sebatang senjata rahasia kecil lembut, meskipun hanya bertonggak di atas sebelah kakinya saja lo leong masih kuat dan berusaha tetap berdiri, mulutnya tertutup kencang sampai bibirnya tergigit pecah dan mengeluarkan darah, agaknya tengah menahan kesakitan yang tak terhingga. Sekonyong-konyong Nisi Hu Jin berteriak nyaring, pohon beringin berdiri tegak di sebelah sana lo leong segera menyambut, burung betet mengeluh sedih. Tuyung dan Tian Qi sudah berfirasat akan situasi yang tidak menguntungkan ini. Tuyung insaf bahwa mereka telah saling mengenal menggunakan sandi kata-kata rahasia hubungan mereka sebagai suami istri dulu, saking gugup, baru saja ia hendak turun tangan membunuh lo leong itu, keburu terdengar lo leong sudah menggembur keras terus menyemburkan darah segar, badannya juga lantas terbanting keras. Sedang Nisi Hu Jin berdiri termangu, wajahnya membeku pucat tanpa ekspresi. Berdetak keras jantung Tian Qi dan Tuyung, diam-diam mereka mengeluh dalam hati. Tiba-tiba dilihatnya kedua matenisi Hu Jin berputar, wajahnya yang pucat itu segera pulih lagi berseri girang, lalu sambil mengulung senyum ia perintahkan anak buahnya mengurus baik-baik jenazah orang ini, serta digeledah kantong bajunya, kalau ada sesuatu barang harus segera dipersembahkan. Sampai detik itu baru Tuyung merasa lega, pikirnya betapapun cerdiknya juga sudah terlambat satu tindak di belakangku, segala benda atau barang milik lo leong itu sudah kukuras isinya, sekarang dia telah mati, bagaimana juga sukar dapat membuktikan bahwa dia adalah Kim Ho An Kau Chu yang asli. Setelah kembali, diam-diam Tian Qi menambah kewaspadaan. Malam itu sebelum tidur seperti biasanya Nisi Hu Jin duduk berhadapan sambil minum-minum dan ngobrol panjang lebar. Tapi keadaan malam ini berlainan, sedikit pun Tian Qi tak berani lalai dan ceroboh, setete sarak pun dia tidak minum. Sikap dan tingkah laku Nisi Hu Jin seperti biasa mengerjakan segala keperluan Tian Qi. Setelah agak larut malam Tian Qi bersiap-siap hendak tidur, diam-diam ia memaki diri sendiri terlalu tegang dan banyak syakwasangka. Karena hatinya, merasa was-was dan khawatir meski sudah rebah di atas ranjang tapi dia tidak bisa pulas, namun dia pura-pura sudah tidur nyenyak untuk menanti dan berjaga-jaga. Tampak dengan kalemnya Nisi Hu Jin menurunkan sanggulnya lalu sambil membekal tusuk kundinya itu dia menghampiri ke pinggiran yang terus duduk di pinggiran, panggilnya lirih, Ahong. Apakah sudah tidur Tian Qi sengaja pura-pura sudah pulas, setelah berulang kali memanggil tanpa penyahutan, tampak wajah Nisi Hu Jin berubah bengis dan geram, dirogohnya sebilah cundrik dari balik bajunya terus ditusukan sekuatnya ke arah dada Tian Qi, perubahan yang mendadak ini sudah dalam perhitungan Tian Qi, sebat sekali ia menangkis dengan kedua tangannya. Berat kemudan gulingnya sampai terobek panjang, tangkas sekali Tian Qi terus berguling turun dari atas ranjang. Dilihatnya Nisi Hu Jin sudah berganti rupa, wajahnya pucat membesi, kedua matanya tergenang air mata, cundrik di tangannya itu berkilat-kilat terus menubruk maju lagi. Karena kepepet serta bertangan kosong, lagi tiada tempat lowong untuk berkelit terpaksa Tian Qi pasrah nasib kepada Tuhan. Dalam keadaan gawat itulah mendadak sebilah pedang meluncur tiba menangkis cundrik Nisi Hu Jin itu. Dan tahu-tahu dalam ruangan situ sudah bertambah satu orang berkedok yang mengenakan baju perak membekal sebilah pedang emas. Dengan suara berat orang ini membentak kepada Tian Qi supaya segera melarikan diri. Begitulah dari dalam kamar ketiga orang itu terus kejar mengejar dan bertempur seru sampai di luar. Tiba-tiba Nisi Hu Jin melejit tinggi ke tengah udara, pedang panjang di tangan kirinya itu menaburkan kembang bersinar merabu ke arah Tuyung, sedang tangan kanan meluncur mencengkram ke arah Tian Qi dengan jari-jarinya yang keras bagai cakar Garuda mengarah batoknya. Xiang Xiang Tuyung sudah tahu bahwa Nisi Hu Jin mempunyai simpanan ilmu silat yang aneh lihai dan kejam. Terutama ada semacam ilmu pukulan yang dinamakan Koh Eze Jiao, pukulan dilancarkan dari tengah udara, angin pukulannya saja dapat menggetarkan badan orang sehingga dalam badan orang itu hancur dan segera tamat riwayatnya tanpa dapat tertolong lagi. Demikian juga saat ini dilihatnya Nisi Hu Jin ada tanda-tanda hendak melancarkan ilmu pukulan yang mematikan itu, meskipun masih terapung di tengah udara, tapi perbawa angin pukulannya sangat besar, seketika Tian Qi terkurung dan terkekang dalam pukulannya itu. Tujuan Tuyung adalah lebih penting menolong jiwa sahabat kentangnya itu, maka tanpa banyak pikir lagi segera disambitkan senjata rahasianya. Seketika terlihat Nisi Hu Jin meliwakan badan di tengah udara, lantas meluncur sambil sempoyongan, tanpa banyak bicara lagi terus putar tubuh lari dengan pesatnya. Terlihat pakaian putihnya itu berkibar-kibar di bawah penerangan sinar bulan Purnama, Tian Qi bagai baru sadar dari lamunannya, tanyanya kejut kepada Tujung, apa dia terkena senjata rahasia? Tujung menunduk tanpa berbicara hanya sedikit manggut, Tian Qi membanting kaki, serunya, celaka, mari lekas kejar, mungkin masih sempat memberi obat pemunah kepadanya. Secepat angin Tian Qi dan Tujung berlari-lari kembali ke markas besar Kim Ho An Kau, suasana malam yang kelam ini sunyi senyap, secara diam-diam mereka mendorong pintu memasuki kamar tidur Nisi Hu Jin. Terlihat di atas belandar tinggi-tinggi bergelantungan seseorang. Terasa sesal pedih dan keperiluan merangsang sanubari Tian Qi, saking tak tahan lagi terasa pandangannya menjadi gelap terus terbanting pingsan. Situasi di markas besar Kim Ho An Kau, menjadi kacau balau sejak meninggal Niani Si Hu Jin dengan Kero menggantung diri itu. Malam itu juga Tujung menolong Tian Qi terus melarikan diri sejauh mungkin. Untuk selanjutnya mereka berdua tidak berani tinggal terlalu lama di luar perbatasan sana, seperti dikejar setan mereka terus kembali ke dataran tengah, di mana waktu itu mereka lewat kota raja. Karena Tian Qi selalu murung dan bersedih, diusulkan oleh Tuyung secara iseng, secara diam-diam menyelundup ke istana raja untuk Tamasha. Benar juga usul ini mendapat sambutan hangat dari Tian Qi, seketika timbul semangat barunya, mengandal ilmu ringan tubuh mereka yang sempurna malam-malam dengan mudah saja mereka selulup timbul di keraton raja itu. Tujuan Tuyung semula hanyalah untuk menghibur hati Tian Qi yang terluka akan kematian Nisi Hu Jin itu, menyelundup ke istana raja ini hanya untuk menghibur diri melihat-lihat dan menambah pengalaman. Tak terduga di sini mereka menimbulkan perkara lagi. Kiranya sewaktu luntang-luntung dalam keraton itu, mereka melewati sebuah bangunan gedung besar dan tertutup rapat, lain dari bangunan gedung umumnya yang berada dalam lingkungan istana kerajaan itu. Di mana dilihatnya serombongan taikam, dorna, mengiring seorang pejabat yang berpakaian dinas tengah lewat. Menggunakan kesempatan inilah Tuyung dan Tian Qi semakin jauh beranjak ke dalam istana raja itu dengan menyelundup di antara rombongan ini. Siapa tahu setelah belok sana putar sini, sekian lama mereka berjalan rombongan itu membawa Tuyung dan Tian Qi ke suatu tempat, yaitu sebuah bangunan gudang. Waktu pintu gerbang gudang ini dibuka seketika pandangan mereka terbelalak, keadaan dalam gudang sedemikian mewah dengan segala harta benda yang tak ternilai harganya, ada mutiara, ada jamrut, dan banyak lagi yang menyilaukan mata. Ternyata bahwa upeti dari berbagai daerah dan negara tetangga selama beberapa tahun serta hasil pajak dan harta benda yang dikuras dari rakyat jelata semua disimpan dalam gudang harta kerajaan ini. Setiap benda ada ditempeli kartu keterangan. Sudah tentu Tian Qi dan Tuyung menjadi gatal tangan dan ketarik benar untuk mengambilnya. Tak tertahan lagi tanpa berjanji mereka terus melesat masuk dan menyembunyikan diri di dalam sana. Untung para rombongan ini hanya mengambil serenceng mainan mutiara yang besar-besar dimasukkan ke dalam sebuah kotak Kemala terus bergegas mengundurkan diri. Begitu mereka keluar Tian Qi dan Tuyung segera meloncat keluar, sedemikian besar gudang ini, tapi penuh dengan segala barang dan benda berharga yang tak terhitung banyak dan nilainya, sehingga tanpa terpasang pelita keadaan gudang itu sudah terang-benderang dengan penerangan segala cahaya barang-barang pusaka itu. Tian Qi sampai berjingkrak-jingkrak seperti orang gila yang ketiban rejeki nomplok, setiap benda yang dijamah dan disentuhnya terasa sayang dan tiada yang tidak disenanginya.